Allah utus-hususkan Malaikat Tawiyarun yang tugasnya mencari majlis zikir di dunia ini. Kulung, dalam hadis Suhaib Bukhari, kulung Malaikat Tawiyarun ini, kulung diri. Begitu Malaikat Tawiyarun melihat, mendengar ada majlis zikir, Malaikat Tawiyarun langsung mendekat. Senang sekali atas apa yang diperbuat oleh mereka yang duduk di majlis zikir itu. Lalu para Malaikat Tawiyarun, kawalau, 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 membanggil Malaikat-Malaikat langit lainnya. Lalu Malaikat itu pun berbaris dan mengitari majlis zikir. Karena itulah Allah menyebutnya, Rasulullah S.A.W. menyampaikan rahasia itu. Tidaklah satu konflik majlis zikir. Kecuali Allah beri pada mereka, sakilah ketenangan semua ikhluh jauh-jauh datang. Kenapa jauh-jauh datang? Tiap bulan datang, dari Kalimantan, jauh-jauh, Kalteng, Kalbar, Kalsel, Sumetra, Aceh, datang kemarin jauh-jauh. Kenapa jauh-jauh datang? Karena ingin mencari ketenangan. Makanya disebut tamen surga, kayak di surga, tenang. Subhanallah. Milih hati saja tenang. Belum zikir saja sudah tenang. Berbondong-bondong dari berbagai macam arah datang. Subhanallah. Yang kedua. Subhanallah. Diliputi dengan rahmat Allah. Diliputi. Diliputi itu apa? Seluruh wilayah majlis zikir ini. Diktabur dengan rahmat Allah. Barat, putara, selatan, timur. Diliputi. Jadi tidak fokus pada satu orang, dua orang. Wilayah majlis zikir itu diliputi dengan rahmat Allah. Subhanallah. Kemudian. Setiap mereka yang hadir. Disebut-sebut tidak membanyakan Allah. Di hadapan para malaikat. Malaikatnya. Ini yang mahal. Ini yang luar biasa nilainya. Sayang. Tidak Allah perlihatkan langsung di dunia ini. Ini hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surah An-Nur ayat 36. Di rumah-rumah Allah. Di majlis-majlis Allah. Di masjid-masjid Allah. Dianjurkan, diperkenankan. Mengangkat suara zikir. Mengangkat suara Al-Quran. Mengangkat suara salawat. Di waktu pagi dan petang. Lisan kita ini belum nilain dunia. Subuh-subuh sudah. Namanya Al-Quran. Tubuh kita nilain kemana-mana. Sudah tubuh kita ke masjid. Belum bergerak. Tapi bergeraknya Allah yang luar biasa. Rukuh sampai sudut. Berjabah di rumah Allah. Maka tantasah. Allah mengutamakan. Karena adanya mereka yang berjikir. Hingga meredam murka Allah. Tak kalah aku menyaksikan mahlukku. Berbuat maksiat. Lahu az-ziban lahum. Aku ingin sekali mengazab mereka. Bumi ingin ledak. Ini bumi ingin ledak. Langit ingin runtuh. Lautan ini menyambar. Bumi ingin meletus. Karena semuanya mahluk Allah yang taat. Bumi taat. Lautan taat. Bumi yang taat. Langit taat. Semuanya bertasmu. Murka meryat orang yang maksiat. Bertasmu kepada Allah. Apa-apa yang ada di langit. Dan apa-apa yang ada di bumi. Gunung bertasmu. Burung bertasmu. Ini murka. Allah ini mengazab mereka dengan mahluknya Allah ini. Tapi Allah tahan. Karena rahmat Allah itu tidak berbeda pada murka Allah. Karena Allah melihat. Masih ada empat hamba pilihan Allah. Yang menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Tidak disebut makhluk lagi. Ibadih. Kata Allah. Hamba-hamba pilihanku. Bukan disebut makhluk lagi. Siapa mereka yang meredam murka Allah. Masih ada hamba-hambaku yang minta ampun. Kepadaku di waktu sahur. Habis tahajib. Dia minta ampun. Dan itu Allah bangga-banggakan dalam Al-Quran. Orang-orang beriman itu sedikit rehatnya di waktu malam. Di waktu sahur mereka banyak minta ampun. Kemudian yang kedua. Siapa yang meredam murka Allah. Al-Quran yang menakburkan rumah-rumah. Dicintai oleh siapa yang dicintai Allah. Dicintai oleh maikat. Insya Allah semua kita. Dicintai oleh para nabi. Insya Allah semua kita. Dicintai oleh makhluk. Pilhan Allah. Hamba-hamba pilhan Allah. Allahu Akbar. Kemudian baca surah Al-Muluk. Kenapa Arifin menganjurkan setiap hari. Baca surah Al-Rohman dan surah Al-Muluk diantaranya. Kenapa Al-Muluk? Karena kita ingin berkah dalam hidup ini. Mautah orang yang paling bahagia di dunia ini. Sampai di akhirat adalah. Apapun yang Allah amanahkan pada dirinya. Buat dia dekat sama Allah. Apapun yang terjadi pada dirinya. Buat dia dekat kepada Allah. Itulah barakah. Dikasih rezeki. Dekat sama Allah. Bermawan dia dengan rezekinya. Dikasih jabatan. Dia amanah. Dengan jabatan dia berkah. Dekat dengan Allah. Dikasih ilmu. Dia yang jadi dekat sama Allah. Ilmunya jadi berkah. Dikasih popularitas. Dia dekat dengan Allah dengan popularitasnya. Maka pemerintah menjadi berkah. Apa yang terjadi? Dikasih nikmat. Dengan nikmat yang dekat kepada Allah. Dikasih nusura. Dia sudah mulutnya dekat kepada Allah. Ini hikmah membaca surah Al-Muluk. Sampai di akhirat nanti. Bahkan baruk nahailahu. Orang yang baca surah Al-Muluk ini. Jangankan dia. Apa siapa yang dekat dengan dia diberkahili Allah. Kalau dia seorang sulami. Istri dia diberkahili Allah. Kalau dia seorang ayah. Anaknya diberkahili Allah. Kalau seorang kakek. Hadir di sini. Anak cucunya berkah. Seorang murid yang hadir di sini. Murid-muridnya berkah. Apalagi kita sama-sama hadir. Sampai berkah. Para kita. Halulahu. Ingat dalam hadis sahibu hari muslim. Hadis kutsi. Sampai datang orang yang niatnya tidak untuk berjikir. Datangnya ke ajikru untuk dagang. Tidak untuk berjikir. Untuk datang tidak untuk berjikir. Bagaimana dengan itu ya Rasulullah. Bagaimana dengan itu. Rasulullah. Bagaimana dengan orang itu. Bagaimana dengan orang itu. Dan ini juga tanya malaikat kepada Allah. Bagaimana dengan orang itu. Mereka pun mendapat rahmat Allah. Saking besarnya karunia. Rahmat Allah. Turun pada majlis. Zikir itu. Kemudian yang ketiga. Siapa mereka. Al-Mutahabi Nafiyah. Al-Mutahabi Nafiyah itu. Orang yang saling mencintai. Karna Allah. Walau mereka gak saling kenal. Walau mereka jauh-jauh. Kita gak saling kenal nih. Jauh-jauh kayak begini. Wihwan ribu ini gak kenal. Tapi kita saling cinta. Insya Allah kita gak berpisah. Sampai di akhirat nanti. Kenapa antum datang disini. Arifin yakin. Antum cinta Arifin. Karna Allah. Arifin juga cinta Antum. Karna Allah. Arifin yakin diantar kita. Saling mendoakan di tengah malam. Mendoakan Arifin. Arifin mendoakan Antum. Saling mendoakan kita. Itu cinta sejati. Itu disitu. Da'watul akhili akhili zahril ghaib. Saling mendoakan. Walaupun dalam keheningan. Dalam diamnya. Dalam sendirinya. Kemudian yang terakhir. Kemudian yang terakhir. Mereka duduk di majlis ilmu. Di majlis dikir. Dan mereka membangga-banggakan Allah. Persis yang terjadi. Pada hari ini. Subuh ini. Setiap bulan. Ahad pertama. Insya Allah diberkah ila Allah. Kita baca satu Al-Fatihah. Dan salat utamanya. Dan Al-Fatihah ini berarti ribuan Al-Fatihah. Maka yang menyaksikan. Yang mendengar dimanapun. Baca Al-Fatihah ini. Lewat Facebook, Instagram. Kita baca Al-Fatihah ini. Allahumma ya Allah. Berkahi semua kami yang hadir ya Allah. Hujani kami dengan rahmatmu ya Allah. Tidak satupun yang hadir. Kecuali semuanya. Berangkat dari majlis ini. Pulang. Kau bersihkan seluruh dosa-dosa kami. Semua aktivitas pada hari ini. Pembanggaan berkahmu ya Allah. Salat tadi malam. Kajian subuh. Kemudian zikir nanti. Dan ada yang masuk Islam. Kemudian siaran langsung. Pipiwan nanti insya Allah. Bersama ayah yang datang ku. Jual kermain. Ada juhur di masjid kita azikra. Berkah Allah. Dan zikir berikutnya bulan depan dalam berkah. Semua jual beli. Yang membeli berkah. Yang menjual berkah. Ya Allah. Penginapan berkah. Makanan berkah. Meminan berkah. Air azikra. Madu. Minak jitun. Jikra kuat. Susu. Om tak. Semuanya berkah ya Allah ya Rabbani. Semua berkah ya Allah. Al-Fatiha. 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 Amin. Kita sholat ishroq. Tidak usah salaman. Kita selesai itu kita istirahat. Tadi jam tujuh kita kembali berkumpul. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. linsu. Amin. Amin. selamat menikmati